Di Yusdakirian Retam, Inangga Sarana Konservasi, Tur Ngawano, Gendei, 54 jenis awi di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diwawagenku Bambu Juara Bambu Jabar atau Baju Baja, ngalakonan pelatihan bikin 100 desa jengpa santren di Jawa Barat, ngebun awi turta produksi kesenian kerajinan tangan tina awi. Tepika Kiwari, pihaknya ngelati 25 desa tur hiji pasantren, samalah produk tina awi jenian warga, ngasih dipresen Tepika Manchester, Katut Korea Selatan. Kalawan udagan awal sangkan awi asal Jawa Barat naik kelas, turta ngawano gendei 54 jenis awi, bambu juara Bambu Jabar atau Baju Baja, diwawagenku Bama Renta Provinsi Jawa Barat, ngalakonan pelatihan bikin 100 desa jengpa santren di Sakulai Jawa Barat. Eta program anu hentedi rojong ku APBD jeng APBNT, mampu ngalatih 25 desa jenghiji pasantren. Ketua program Baju Baja, Oki Hikmawan, Nemberaken, Dinas Kehutanan Masraken, 25 hektare lewi di lelawak Kiara Payung, turta 10 hektare leweng di Cirenya Kabupaten Cianjur, pikin di Pelakan Awi, samalah pihak nages nampak pesenan 800 jam tangan awi di Manchester, turta awi laminasi di Korea Selatan. Secara implisit, kami mengangkat potensi bambu di Jawa Barat, namun di dalam semua Baju Baja program, kami mengangkat pemberdayaan 100 desa kreatif, yang harus kami bentuk sampai Desember 2019. Alhamdulillah, irisan-irisan sudah mulai terlihat, dukungan dan bantuan sudah mulai terlihat, Dinas Perindustrian Perdagangan sudah mulai mengangkat kami banyak hal. Dinas Kehutanan sudah memberikan ruang kami untuk menanam di hutan daerah Kiara Payung dan Cirenyur, Cirenyur di Kabupaten Cianjur. 25 hektare dan 10 hektare. Kami sudah persiapkan MOU, kami sudah persiapkan lahan, kami sudah persiapkan kompimitan, dan kami sudah siapkan MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk 18 bambu langka Jawa Barat penyemayan di Taman K. Sejoroning itu, Kepala Biro Perekonomian Setelah Jawa Barat Taufik Garsadi Ngebrekin, kiwari mehsakumna produk importi Cina mangrupa palastik. Kukituna pihakna kacidareesna lantaran baju baja bisa ngarekrut nonoman piken aubdina etaprogram. Kukituna nonoman sejena bisa karojong sartasumanget pikennyen produk lokal anubahan bakuna ramah lingkungan. Bisa kan, untuk ikar aja, dulu menong itu kita bikin. Kemudian bobo-bobo kita bikin. Apa yang terjadi sekarang? Semuanya import. Import dari plastik, dari Cina, yang kita takutkan, masyarakat kita tidak bisa lagi membuat eka, tidak bisa lagi membuat bobo-bobo. Karena itu proses lama. Nah, dengan kiprahnya teman-teman dan baju baja ini, ini dibantu dikembangkan oleh para kepala desa, yang saya tanah selama itu yang gila-gila. Sokomo Awi mangrupa selesaiji tatangkalan anubisan nahan tanah uruk. Lianti gitu tumuhna tangkau Awi kawilan gancang. Kukituna pemerintah Provinsi Jawa Barat ngarojong prak-perakan melak Awi, utamana di wawengkon anurawan musibah tanah uruk. Budi Hartati, Bandung TV